Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa sejumlah tarian tradisional dihadirkan pada hari ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah ke-44. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Prilia Karvalo dan jurukamera Feriskaya Emanuel serta pilotron David Sibarani. Kita langsung bergabung bersama dengan Prilia. Selamat siang Prilia, bagaimana suasana hari ulang tahun di Taman Mini siang hari ini? Apa yang paling menarik di sana? Selamat siang, saya sudah juga pemirsa, benar sekali hari ini Taman Mini Indonesia Indah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-44. Dan dalam ulang tahunnya kali ini Taman Mini Indonesia Indah mengangkat tema Taman Mini Indonesia Indah merupakan rumah budaya sebagai wujud Bineka Tugal Ika. Sejumlah acara menarik dan juga acara hiburan ini dihadirkan di sini terhitung sejak tanggal 19 April kemarin hingga tanggal 21 April esok hari. Arangkaian acara tersebut diantaranya adalah pada hari kemarin diselenggarakan pameran produk unggulan khas daerah dengan tema produk UKM dan UMKM sebagai potensi unggulan daerah. Saat itu terdapat juga pameran bersama museum si Indonesia dengan tema museum dan industri kreatif. Untuk hari ini rangkaian acara menarik dihadirkan diantaranya adalah pegelaran garapan drama tari Cahaya Zaman persembahan dari tim kesenian Provinsi Sulawesi Utara yang menceritakan tentang perjuangan pahlawan nasional Ibu Walanda Maramis. Saat itu terdapat juga gebiar seni tari dan musik Nusantara didukung oleh 300 potensi diklat seni Taman Mini Indonesia. Saat itu juga terdapat pertunjukan wayang kulit yang bertempat di Plaza Tugu Api Pancasila. Saat itu esok harinya terdapat kegiatan pawai budaya Nusantara yang dimeriahkan dengan penampilan reok kendang tulung agung dan juga atraksi ondel-ondel masal. Sejumlah acara menarik ini disampaikan ataupun diberitahukan kepada masyarakat oleh pihak manajemen Taman Mini Indonesia melalui selebaran-selebaran yang diberikan baik itu di jalan begitu sehingga masyarakat pun dapat mengunjungi Taman Mini untuk memeriahkan ataupun juga menyemarakan hari ulang tahun Taman Mini Indonesia yang ke-44. Ya si dan juga pemirsa kami memang memantau memang tidak hanya ada panggung utama yang tepatnya ada di Tugu Monas yang ada di Taman Mini Indonesia Indah ini namun ada juga berbagai panggung yang kecil juga tidak jauh berada di sitar sini. Di sana juga terdapat pertunjukan pencak silat yang memang dikhususkan untuk menghibur masyarakat yang sedang berlibur di Taman Mini Indonesia ini. Ya si, ya Prilia ramai sekali di sana dan di sini kita lihat tentunya masyarakat antusias untuk kedatang ke hari ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah namun di saat hari ulang tahun ini berapa tiket masuk ke Taman Mini dan wahan apa saja yang memberikan potongan diskon? Ya ya si, selain berbagai acara ya ataupun juga hiburan yang diselenggarakan di sini baik itu pergelaran budaya dan juga pertunjukan seni yang paling menarik di sini karena kan untuk menyemarakan hari ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah ke-44 pihak manajemen menggratiskan tiket masuk untuk seluruh pengunjung yang berkunjung di Taman Mini Indonesia Indah ini namun hanya tiket masuk saja digratiskan karena untuk tiket parkir kendaraan masih dikenakan biaya seperti semula di antaranya adalah Rp15.000 untuk mobil, Rp35.000 untuk bus dan truk, serta Rp10.000 untuk sepeda motor dan juga Rp1.000 untuk sepeda kayu tidak hanya menggratiskan tiket masuk untuk pengunjung Taman Mini Indonesia Indah namun juga pihak manajemen memberikan potongan sebesar 50% dan juga tiket buy one get one untuk seluruh wahana yang ada di Taman Mini Indonesia Indah khusus untuk hari ini saja 20 April 2019 sehingga memang di sini antusiasminya sangat ramai dan juga pihak manajemen sendiri tetap menyiagakan petugas untuk membantu memberikan informasi kepada masyarakat yang berkunjung ke sini dan juga untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan masyarakat berlibur di Taman Mini Indonesia Indah ini ya sih ya di sana ramai sekali seperti apa sebetulnya antusias dari masyarakat Prilia ya ya sih memang ini antusiasmenya sangat luar biasa untuk penggratisan tiket masuk ini dibulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore dari pagi tadi kami memantau baru pukul 6 pagi baru dibuka Taman Mini Indonesia Indah namun antusiasmenya luar biasa sudah makin banyak masyarakat semakin siang semakin ramai terlebih dari sejumlah pertunjukan yang dihadirkan di sini banyak masyarakat yang sudah berkumpul di titik-titik di mana panggung budaya tersebut ada di Tugu Monas yang berada di Taman Mini Indonesia Indah ini seperti saat ini saya berdiri dan ada juga panggung-panggung kecil yang berada tidak jauh di sini banyak masyarakat yang antusias untuk menyaksikan pagelaran pencak silat maupun juga pertunjukan tari tadi kami sudah sempat berbincang kepada masyarakat ataupun juga pengunjung dari Taman Mini Indonesia Indah mereka mengatakan mereka datang ke Taman Mini Indonesia Indah hari ini karena mendengar bahwa tiket masuk digratiskan dan juga sejumlah wahana memberikan potongan sebesar 50% dan juga tiket buy one get one sehingga banyak masyarakat yang membawa serta keluarga mereka dan juga ada pengunjung yang membawa anak-anak mereka untuk refreshing begitu dikarenakan saat ini sedang memasuki ujian nasional sehingga anak-anak dibawa untuk berlibur sambil menikmati wahana yang ada di Taman Mini Indonesia Indah ini ya sih terima kasih